assalamualaikum halo semuanya kali ini saya mau ajak teman-teman semuanya belajar melukis di handphone atau Android kalian masing-masing ini cocok buat teman-teman yang males beli-beli apa gitu ya atau memang takut kemahalan beli chat nah kita sediakan cara yang paling gratis yang pertama download dulu aplikasinya sesuai nama yang tercantum di Google Play Store yang saya ketik ya setelah dibuka tampilannya akan seperti ini ini adalah tampilan kanvas di awal ya satuannya pixel disesuaikan saja ukurannya kalau saya biasa pakai ukuran 800 kali 1200 ini tampilan awal ketika kita membuka lembar kerja baru untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Photoshop mungkin tidak bisa asing lagi dengan namanya layer seperti ini ya Nah cara kerjanya sama dan bagi teman-teman yang masih asing kurang lebih fungsinya untuk lebih ke merapikan susunan ketika kita membuat objek yang terpisah ya karena pada dasarnya ini kanvas jadi kalau kita aktifkan teksturnya seperti yang saya lakukan tadi maka hasilnya akan nampak seperti serat-serat kanvas seperti ini cuma kali ini saya coba pakai yang mode awal saja nah di bagian bawah itu ada fitur-fitur seperti kuas atau vena pewarnaan ukuran dan lain-lain ya kita pilih kuasnya disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing untuk gambar yang akan saya buat ini konsepnya lebih ke mix antara suasana siang dan malam ya jadi untuk suasana malam saya kasih warna gelap dulu warna hitam terus di mix lagi dengan warna biru supaya lebih matching warna selanjutnya adalah warna turunan dari biru ungu terus dipadukan dengan warna senja itu warna kuning Nah setelah goresan tadi diperhalus kira-kira hasilnya akan seperti ini terus kita pilih brush spray nantinya akan kita buat efek bintang-bintang hasilnya seperti ini terus saya mau buat tumpukan gradasi awan ya warna biru gelap dengan biru terang setelah diperbanyak hasilnya akan seperti ini setelah itu saya mau buat efek bongkahan tanah yang terbang yang pertama kali saya buat adalah bentuk tanahnya itu sendiri warna yang saya pakai adalah warna skin warna agak keren tapi lebih ke orang orang setelah itu kita gores aja terus sampai capek untuk gradasi warna yang lebih tua kita campurkan saja dengan warna yang lebih gelap dari warna orang itu sendiri dan warna yang paling gelap adalah warna hitam nanti bisa kita pakai untuk warna yang ada di dalamnya supaya efek retakannya lebih kelihatan untuk tekstur tanah kurang lebih seperti ini terus setelah itu saya mau kasih tulisan kaligrafi lagi ala-ala pemula ya namanya juga pemula tolong dimaafkan kalau ada kesalahan sedikit ataupun banyak nah kalau di cabang kaligrafi ini namanya kaligrafi kontemporer itu memadukan antara tulisan dengan objek di sekitar objek yang saya buat menyerupai bentuk kayu atau pohon kita buat efek daun-daunan untuk menghasilkan tekstur seperti ini kita pilih saja kuasnya ada di bagian kuas cat air nanti muncul di bagian paling bawah akan muncul kuas yang teksturnya mirip seperti daun seperti ini untuk ukurannya bisa disesuaikan perlu yang besar atau yang kecil bisa diatur supaya warnanya lebih terlihat terang jadi kita mulainya dari warna yang paling gelapnya dulu kalau hijau ya hijau gelap baru hijau tengah yang paling luar itu hijau terang terus kita buat akar-akaran fiturnya masih sama kuas cat air tapi ukurannya lebih diperkecil lagi lebih kecil dari yang tadi ya untuk warnanya sendiri kurang lebih sama bagian paling gelapnya hijau tua sampai hitam baru bagian paling terangnya hijau terang Nah untuk teman-teman yang belum tahu apa itu layer kurang lebih fungsinya seperti ini supaya gambar kita yang tadinya terpecah-pecah bisa tertata dengan rapi kalau semisal kita buat di satu layar saja kemungkinan bakal acak-acakan setelah dirasa sudah siap bisa kita export menjadi macam-macam format ya bisa jadi gambar atau bisa jadi file mentahan di sini saya coba jadikan format gambar dan setelah saya cek di galeri dan inilah hasilnya sekian tutorial membuat lukisan plus kaligrafi menggunakan handphone atau Android nah ini cocok banget nih buat teman-teman yang punya kendala atau apa ya keluhannya males beli chat atau kira-kira kau beli chat mikirin biaya itu habis berapa pakai Android atau HP HP aja gratis terus ikuti perkembangan channel kami kedepan dengan cara subscribe like dan comment kalau bisa share ya sekian konten kali ini Assalamualaikum